Template surat pesanan kontrak surat pesanan e-purchasing untuk jenis pekerjaan konstruksi berhari ini tanggal 10 Juli 2024 saya upgrade, saya ganti dan filenya ditaruh pada QR Code Buku Kerja e-purchasing edisi kedua file ini belum ada di sebelumnya di mana sebelumnya di folder pengendalian kontak terdapat dua template untuk kontrak surat pesanan yaitu surat pesanan untuk barang dan surat pesanan untuk jasa nah pada pembaruan ini kita tambahkan satu lagi file berbeda lagi yaitu surat pesanan yang khusus untuk pekerjaan konstruksi surat pesanan ini sudah dilakukan banyak modifikasi di mana kita mengambil sebagian besar dari SSUK yang kemudian kita tempel di sini yang kemudian kita sesuaikan dengan ketentuan di peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 dan juga keputusan Kepala LKPP nomor 177 tahun 2024 ya dan disitu terdapat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kontrak i-purchasing surat pesanan i-purchasing kita sesuaikan kita bahan dari bahan bakun yang ngambil dari SSUK yang kita sesuaikan termasuk sanksi-sanksi yang memang tidak boleh ada daftar hitam ya di dalam i-purchasing kita sesuaikan di sini nah pada video ini kita hanya scroll scroll ya pada bagian ini nanti video-video yang lain kita akan ulas bagian yang berwarna kuning adalah bagian yang kita sesuaikan dari redaksi aslinya di SSUK jadi artinya nanti rekan-rekan semuanya kalau menggunakan kontrak surat pesanan i-purchasing untuk jenis bekerjaan konstruksi jangan anda double lagi dengan SSUK SSKK tidak perlu lagi cukup menggunakan satu file ini saja kontrak surat pesanan i-purchasing nah lihat di sini kita sejak di awal jadi ini sebenarnya kita memodifikasi bagian awalnya kita ngambil dari template-nya di aplikasi katalog kemudian bagian bawahnya kita mengambil mengadopsi dari template-nya surat perjanjian ya sebenarnya ya nah kita ambil kemudian tetap kita ada bagian-bagian yang kita modifikasi sedikit-sedikit ya ini untuk memitigasi tingkat kerawanan ya pekerjaan konstruksi mau kecil mau besar itu sebenarnya risikonya sama ya pekerjaan konstruksi ya ini mana kuning kita lakukan kata-kata penyesuaian-penyesuaian ya dimana kalimat-kalimat seperti surat perjanjian kita ganti ya kata-kata yang seperti penawaran kita ganti ya pokoknya kita melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai karakteristiknya i-purchasing ya termasuk hirarki pun ya tinggal 4 seperti ini kemudian kita masukkan kontrak ditetapkan seperti itu kita tambahkan modifikasi di dengan pasal di perpres di pasal 17 ayat 2 nah ini untuk menjaga-jaga ya mitifikasi bersama bahwa pada prinsipnya penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak kualitas barang jasa ketepatan berhitungan jumlah volume ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan kemudian nah ini dia ini yang modifikasinya disini nih ya teman-teman ya kita berikan yang namanya syarat-syarat umum kontrak surat pesanan pekerjaan konstruksi ini kita mengadopsi dari SSUK tetapi kita cek ya kita mengadopsi dari SSUK tetap kita cek ya bagian-bagian yang kita kasih warna kuning adalah modifikasinya ya sengaja diberikan warna kuning supaya tidak lupa kalau ditanya orang ya apa modifikasinya jadi kita ubah kata daftar hitam itu diganti dengan pengajuan penurunan pencantuman dari katalog elektronik karena juga di keputusan kepala kebenaran 177-2024 juga sebenarnya tidak jelas sebenarnya sanksi purchasing itu apa gitu ya di perlem 9 juga tidak dijelaskan tapi satu-satunya referensinya ya dari aplikasi katalog itu sendiri bahwa salah sanksinya ya penurunan gitu ya pengajuan penurunan pencantuman dari katalog yang kata referensi itulah kita ganti kata daftar hitam itu menjadi ini gitu ya dan seterusnya nanti kita akan ulas ya di line VT saya coba yang warna kuning saja nah seperti ini ya masa pelaksanaan ya masa pelaksanaan dituangkan disini yang sebelumnya tadi di atas sudah dituangkan juga kemudian ini dikasih warna kuning biar enggak anu ya masa pemeliharaan disini kita ditetapkan yang langsungnya 6 bulan yang permanen 3 bulan untuk sampai permanen gitu langsung jadi tidak perlu menggunakan SSKK lagi karena kalimat-kalimat klausul yang di SSKK itu sudah saya elaborasi di SSUK surat pesanan ini sekali lagi klausul-klausul yang ada di dalam SSKK yang tim di SSKK biasanya pakai surat perjanjian itu itu sudah saya elaborasi ya dilebur dalam SSUK ini gitu jadi tidak perlu lagi dibayar kepraktisan saja dan tidak mengurangi hak dan kewajiban sesama pihak tidak mengulangi termasuk ini ya termasuk ini ya gambar S-Buildnya seperti itu ini juga penting ya ini mengurangi kebiasaan sebagian PPK-PPK di Indonesia kalau klik e-processing konstruksi cuma klik-klik langling-langling habis itu tapi gambarnya belum ada gambarnya ntar-ntar jangan ya gunakan konsep tujuh langkah e-processing untuk pekerjaan konstruksi ya kemudian ini klausul perubahan harga jelas ya perubahan harga ya hanya bisa perubahan pekerjaan dan berita komunikasi sebenarnya jadi klausul tentang penyesuaian harga saya hapus ya tidak bisa penyesuaian harga disini karena tidak ada kontrak tahun jama disini ya kita asumsinya ya kemudian kita nah ini yang cukup banyak ini pemutusan kontrak ini saya mengambil dari keputusan kepala LKPP nomor 177 tahun 2024 ya kalimatnya persis saya ambil dari kutip dari situ semuanya ada 11 bahwa mengesapingkan pasal 126 dan 1267 hukum berdata PPK berundang untuk menantangkan yang berundang menantangkan kontrak dapat melakukan keputusan kontrak bila nah ada ada 11 ya apabilanya itu ada 11 sesuai keputusan kepala LKPP 177 pun juga dari sisi penyedia juga sama gitu ya kita sesuaikan ini ya dari sisi penyedia pun juga sama kalau selanjutnya jadi adil ya adil sama klausul-klausul juga sudah disesuaikan termasuk dengan hal-hal yang terkait dengan karakteristiknya katalog di keputusan KPP 177 kemudian sebentar kita kepemilikan dokumen pun juga kita coba kalau Anda lihat di klausul kepemilikan dokumen itu kan yang atas itu SSUK yang bawah itu SSKK nah ini saya cara memodifikasinya itu dikasih kalimat sambung sambungnya itu apa diatur dengan rincian kalau Anda perhatikan disitu diatur dengan rincian aslinya itu kan diatur sesuai dengan SSKK ini saya ganti diatur sesuai dengan rincian langsung di kita ambil tuangan disitu jadi kita membuat kepraktisan-kepraktisan satu dokumen saja ya nanti kita akan ulas lebih lanjut lagi fasilitas juga sama cara menuangkanya kita berikan kata sambung ya yaitu dengan rincian nah gitu kemudian disini besaran uang muka tetapkan disini kasih warna kuning biar jelas ini ya besaran uang muka kemudian prestasi pekerjaan ini termen-termin pun juga diatur disini kemudian juga materi on-site ini pengaturannya yang biasa ada di SSKK kita atur disini kemudian nah ini yang penting ini kalau ini kalau konstruksi pentingnya disini ini klasul 70.4 ini ya ini tendanya itu dari harga kontrak atau dari harga bagian kontrak ini harus jelas clear disini jangan sampai nanti sengketa di belakang kemudian ini juga penyedia tidak boleh perlaikan ini sanksi pengajuan penurunan pencantuman dari katalog elektronik penyediaan disini kegagaran bangunan langsung kita tetapkan 10 10 tahun tidak boleh lebih dari 10 tahun dan kita jelaskan disini kegagalan bangunan jadi ini yang dimaksud bukan tanggung jawab tanggung jawab pemeliharaan itu 10 tahun ini sering salah diartikan jadi kalau misalkan tahun kedua tahun ketiga ini barangnya bangunannya ada yang rusak ada yang bocor-bocor misalkan itu tanggung jawab penyedia tidak itu tidak masuk definisi kegagalan bangunan kegagalan bangunan itu didefinisikan sebagai keruntuhan bangunan jadi kalau cuma rusak apa itu bukan lagi tanggung jawab penyedia yang dulu bangun sampai 10 tahun seru nanggung yang lucu yang diseru nanggung ini jangan sampai bangunannya rubuh kalau rubuh dia bangun ini penting ini perlu diluruskan bagian ininya tanggung jawab adalah tanggung jawab teras keruntuhan bangunan yang sebenarnya didefinisi kegagalan bangunan kemudian disini kita berikan lampiran lampiran ini penting di tender kan juga begitu fakta komitmen keselamatan konstruksi ini penting dan bagian terakhirnya ini contohan di bawah ini rencana mutu pekerjaan konstruksi sesuai format permain BU10 2021 tentang SMKK ini harus dibuat demikian moga-moga ini bermanfaat dan Anda bisa dapatkan file ini di TR Code Buku Kerja E-Purchasing edisi 2 bagi Anda yang sudah membeli bukunya Anda tinggal scan ulang TR Code nya pasti sudah ada sekarang ini oke sukses rekan-rekan semuanya terima kasih wassalam salam pengadaan selamat menikmati